berikut ini cara mengaktifkan kunci wajah di HP Infinix oke langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya disini saya menggunakan Infinix versi Android 13 ya teman-teman ya nah jadi disini langsung saja masuk ke pengaturan disini teman-teman silahkan masuk ke bagian keamanan selanjutnya disini pilih di bagian pemindai wajah nah untuk kunci wajah memang tidak semua HP Infinix ada nah jadi kalau tidak ada teman-teman belum bisa mengaktifkannya ya jadi disini teman-teman silahkan klik di bagian keamanan kemudian pilih pemindai wajah nah pastikan teman-teman sudah mengaktifkan kunci layar apabila teman-teman belum mengaktifkan kunci layar maka nanti disini akan diarahkan untuk mengaktifkan kunci layar terlebih dahulu jadi disini karena saya sudah mengaktifkan kunci layar langsung kita buka saja kunci layarnya nah sekarang disini saya hapus yang data wajah sebelumnya terlebih dahulu nah nanti kalau kalian baru pertama kali itu dia akan muncul seperti ini daftarkan wajah jadi disini teman-teman tinggal klik saja daftarkan wajah nah disini pastikan kameranya itu bersih ya teman-teman ya misalnya ada minyak atau agak kotor teman-teman silahkan bersihkan dengan sisu terlebih dahulu kemudian cahaya di sekitar kita itu harus terang ya teman-teman ya agar kameranya bisa mendeteksi wajah kita kemudian selanjutnya kita harus mengarah ke arah layar atau ke kameranya ya kamera depan ya teman-teman ya kemudian selanjutnya kita klik mulai nah nanti disini kameranya akan mengambil data wajah kita disini pertahanan wajah anda di dalam bingkai dan jangan bergerak hingga pendaftaran selesai nah disini saya ambil data wajah saya terlebih dahulu nah setelah kita memasukkan data wajah kita lalu disini teman-teman bisa pilih ada beberapa pilihan disini ada dua bisa kalian buka secara langsung ataupun tetap di layar kunci nah kalau buka secara langsung seandainya hp kalian terkunci seperti ini kita kunci nanti kalau wajah kita menghadap ke kamera pas saat kita membuka layar terkunci nya maka dia langsung terbuka ya teman-teman ya kalau tetap di layar kunci kita harus mengusap terlebih dahulu nah lalu disini langsung klik selesai saja kemudian kita coba untuk menggunakan kunci wajahnya nah disini saya kunci lalu selanjutnya teman-teman langsung saja disini kita buka kuncinya nah teman-teman bisa lihat gemboknya langsung terbuka ya itu artinya langsung terbuka menggunakan kunci wajah jadi kita tinggal usap aja ke atas dan bisa menggunakan hp nya nah disini kita coba untuk menutup kamera kita buka lagi nah kalau kita tutup kameranya ini gemboknya gak akan terbuka ya kalau kita gak tutup seperti ini saya kunci saya buka lagi nah langsung terbuka gemboknya oke teman-teman itu saja untuk cara mengaktifkan kunci wajah di hp infinix semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati